Halo teman-teman, ketemu lagi dengan DualGamer Di kesempatan kali ini, kembali lagi saya bermain game Dragon Ball Dukan Battle Untuk video kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan Virtual Dukan Ultimate Class Di sini adalah yang ke-25 dari Virtual Dukan Ultimate Class Di sini, kita nanti bisa dapat ini ya Dapat stiker Terus dapat Battlefield Memory Ini cukup bermanfaat ya, kita bisa beli karakter-karakter gratisan yang mumpuni Termasuk LR, LR itu bisa kita dapatkan di sini Terus Ini ya, ada beberapa misi Mingguan yang bisa kita selesaikan dan mendapat 6000 Battleship Memory Oke, ini adalah beberapa LR Ini yang bisa di dapat di Battleship ini ya Ini ada Krillin, tapi bukan LR ya Yang LR hanya ini Mecak Frieza dan Kingkopf Krillin dan Android Ini tidak bisa juga, tapi bukan LR Terus yang LR lagi, ini ya Goku ini Terus UUP ini Dan Metal Puller ini ya Ini LR LR yang bisa di dapat di Battleship ini ya Dengan mengumpulkan Battleship Memory Oke Kita lihat dulu Ini misi-misinya yang harus kita selesaikan Jadi ketika kita menyelesaikan Ini masuk saja Itu kita nanti Walaupun menang atau kalah Kita dapat 1 Dragon Stone Ini yang Mingguan ya Jadi kita pasti dapat nanti Karena ini saya belum pernah menyelesaikannya Di Event yang ke-25 ini Dari kemarin Mount Doba belum sempet-sempet Oke, ada lumayan banyak sekali Hadiah ya Dan tentu saja Ini Ketika terakhir nanti Bisa menyelesaikan misi ini Untuk yang 1 kali Ronde Bisa selesai sampai Level 3 itu dapat stiker ya Dan kalau kita mau mengulanginya Menang lagi 1 Ronde lagi Jadi yang ke-2 itu dapat Beberapa medal Dan yang Menyelesaikan level 3 Yang ke-3 kalinya Dapat Elder Kai 1 Ya Oke Kita lihat dulu Stack info ya Jadi ini adalah nanti Tipe-tipe musuh yang akan muncul ya Di level 1 Ada Ini Napa Extreme XTR Dan nanti ada Extreme Pai Belum ketahuan Terus ada Super INT Ini Bergeuning Mike Super Saiyan Goten Kit ya Dan Ini Sebelang lanjutnya Super Tag Clever Stato Gi Pai Guhan Terus ada lagi Nanti Extreme ATL nya Ini masih belum terlihat ya Dan di level 3 Kita akan melawan Adam 4 musuh Dan 1 boss ya Ya Disini kita perhatikan Ini Kalau Bagi saya ya Strategi yang biasa saya gunakan Itu Kita lihat Tipe-tipe musuhnya Jadi disini ada STR PAI INT TEK Dan AGL Ini berarti semua Satu-satu ya Semua tipe ada Satu-satu Kemudian ini juga sama Satu-satu Jadi kita harus Punya Karakter Itu Hampir semua ya Disini hampir semua Dan Untuk Jaga-jaga Ketika musuh yang terakhir Itu STR Maka Kita harus Lebihkan Untuk Tipe Yang AGL Karena AGL itu Itu akan Lebih mudah Melawan STR Jadi untuk Jaga-jaga Di stack terakhir Kalau kita Tim kita kalah ya Jadi ini sangat Penting sekali Oke Kita akan coba saja langsung ya Ini Dengan tim seadanya Karena saya juga Free to play Jadi Ini harap-harap jemas ya Bisa menang apa enggak Tapi tetap kita coba saja Karena hadiahnya Itu sangat Lumayan sekali ya Jadi Ketika kita menang Satu Musuh saja Dapat Satu dia Dragonstone ya Jadi Cukup lumayan Oke Sebelum kita mulai Videonya Teman-teman Tak lupa Saya ingatkan kepada teman-teman Yang baru saja melihat channel ini dan video ini Saya mohon Dukungannya ya Dengan click tombol subscribe Like Share Serta komen ya Di video-video Doolgamer Oke Langsung saja Kita mulai Ya Disini ya teman-teman ya Jadi mungkin Untuk teman-teman Yang Masih pemula Baru saja main game Dragon Ball Dukan Battle ini Untuk Misi Battle Fit ini Kita dikasih Kesempatan Memilih 112 Karakter Ya Dan ini bisa Kita Distribusikan Ke beberapa Tipe Dan ini Saya bikin Rata saja Karena Bingung Juga ya Masih sudah lama Juga ini Gak main Battle Fit Jadi Ini tadi sudah Saya setting Saya bagi rata Ya Tapi kalau mungkin Ada beberapa teman Yang Sempet Menyetting Lebih Punya waktu Lebih lama Itu mending Untuk Boss terakhir Yang tadi Itu Mending untuk Tipe AGL Lebih banyak ini Jadi nanti Ada satu Tipe Yang Yang masih Awal-awal Stack 1 Itu Biasanya masih muda Itu kita Kurangi saja Timnya Dan Kita fokuskan Tipe AGL Ini Oke Langsung saja Kita mulai Let's go Oke Ini dia Sinapa Disini Dia bisa Mengurangi Damage Dan Imun Terhadap Stam Oke Musuhnya Ini STR Maka Kita lawan Dengan AGL Kita coba Cari AGL Yang Super Kita cari Yang Pasukan Kedualah Istilahnya Ini Coba Sebentar Ya Agak Lupa Ini Satu Ini Dia Kan Leadernya Sudah Super AGL Ya Itu 120% Ini Kita Leadernya Terus Kita kasih Ini Ini Oke Oke Ini Dan Satu Lagi Ya Ini Satu Ini Aja Oke Jadi Di Battlefield Setiap Musuh Kita Harus Milih 7 Karakter Dan Usahakan Tipe Yang Lebih Kuat Dibanding Musuh Tipe STR Yaitu AgL Oke Disini Pastikan Leadernya Itu Mengayomi 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 Atau Memberikan Buff Tipe Tersebut Ya Jadi Biar Karakter-karakter Disini Itu Semua Tidak Ada Friend Jadi Leadernya Ini Hanya Satu Tidak Ganda Oke Disini Ini Leadernya Memberikan Efek Ini Sub Leadernya Juga Tetap Memberikan Efek Jadi Ini Lebih Memberikan Buff Double Ya Atau Kita Coba Cari Dulu Ya Sebentar Yang Untuk Sub Ini Maaf Ya Teman-teman Agak Lama Sedikit Sudah Cukup Lama Tidak Main Ini Agl Oke Ini Aja Tuker Ini Di Sebagai Sub Leader Dan Disini Oke Ini Lebih Bisa Sampai 300 ribu Ya Tadi 200 ribuan Karena Modelnya Battle Metal Tur Paul Buff pharmaceutical lifet Dapat Leads 他们 Sampai 複 Fresh 是 Kaki Lampur Item Knock These Unlock My ị untuk karakter tentu saja tidak harus seperti ini kalau kalian punya karakter yang lebih bagus dari ini ya tentu saja ambil karakter-karakter tersebut yang penting digunanya itu AKL ketika musuhnya disini adalah STR dan yang untuk karakter-karakter biasa pun juga masih bisa kok masih bisa menang di battle fight ini ya jadi jangan terlalu apa pesimis ya oke lumayan jadi kita satu kali main saya sudah dapat satu dragon stone oke dapat juga ini seribu apa tadi ini battle fight memory dapat lagi training item dan ini Rp10.000 ya mantap buat teman-teman yang mungkin baru saja main game dokan battle ini ya ini tetap istilahnya tetap harus dilakukan ya setiap bulan ya sekali ya karena ini hadianya bagus-bagus walaupun memang ini lebih di khususkan untuk pemain yang sudah lama ya karena memang butuh karakter yang cukup banyak ya ada 112 karakter dan sudah kondisinya ya sudah bagus ya dalam arti karena ini musuhnya lumayan sulit-sulit ya oke yang kedua ini ada si Demoting Piccolo ini adalah skill-skillnya ya oke langsung saja dia tipenya pi maka kita harus pakainya STR ya kita coba lihat dulu yang tipe STR kita kita pakai tim kedua dulu aja yang agak jelek-jelek dulu ya karena ini nanti tetap harus digunakan di round berikutnya ya oke kita pilih ini apa ya 77 ini sudah agak lupa ya saya teman-teman ya jadi enggak jangan terburu-buru dulu saya agak lupa ini dengan skill-skill-skill-skillnya oke ambil ini aja terus ini 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 oke ini aja ya sama satu lagi 300 oh lupa tadi ya supleader nya tadi harusnya dicarikan lagi yang memberikan draft sama terhadap tipe STR ya lupa tadi oke semoga ini masih bisa pertahan ya oke mungkin ya Oh ini enggak bisa super tag ya Aduh oke maksudnya aja dulu oke sama aja ya dia juga kena seal jadi enggak bisa super tag kita taruh aja di belakang oke additional mantap jadi sebenarnya beberapa karakter pun dudukkan ini cukup bagus ya tidak harus karakter-karakter top gear atas ya itu asal kita build dan super attack nya kita naikkan dengan drastis ya sampai metok hidden potensial juga kita penuhi 100% ya tentu karakter tersebut akan cukup mumpuni ya untuk dipakai ya oke dapet lagi lumayan wuhh dapet dragon stone 3 ya jadi selain tadi menyelesaikan untuk pertama kali misi ini dapet 1 dan di level ini juga dapet lagi 3 mantap jadi kita ngalahin musuh 2 saja sudah dapet 5 ya 5 dragon stone ya jadi jangan dilewatkan teman-teman mantap sekali ini oke ini musuhnya INT kita lawannya pakai tipe pi ya kita kita pakai yang simple-simple aja dulu ya teman-teman ya nggak usah yang sulit-sulit ini pi juga dapet oke ini beberapa harus kita simpan di nanti ya stack akhir ya stack berikutnya ini masih harus kita pakai ini jangan terlalu dipilih yang bagus-bagus dulu ambil yang jelek-jelek dulu dari tim ini ya baru nanti kita pakai di yang bagus-bagus kita pakai di stack berikutnya oke oke nah saya cukup masih 300an lumayan yang penting harus diperhatikan bener ya tipe musuhnya apa terus kita harus pakai tipe yang efektifnya ya jangan sampai salah ya teman-teman ya oke mantap ini kurusnya nggak dapet link pasang tapi kebetulan opnya pas mendukung jadi kebagian ini bisa super attack untuk game bukan ini ya bagi kalian para pemain baru dan memang free to play ya jadi saya sarankan sih jangan terlalu mengejar banner-banner baru ya yang muncul ya saya fokuskan Dragon Stone kalian simpan dan kalian gunakan untuk karakter-karakter di banner dokan festival ya karena itu pasti karakter-karakter terbaik jadi dokan battle ya dan untuk para free to play juga jangan terlalu mengejar rainbow dan sebagainya ya untuk pastikan kalian ya yang penting dapat satu aja udah cukup jangan harus apa namanya dan harus keren gue ya jadi itu akan sangat menguras Dragon Stone kalian ya aduh 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 ini pas jelek sekali linknya topnya sudah nggak dapat aduh ya nggak apa-apa ini kita korbankan sedikit di depan supaya bisa mengeluarkan super attack karena untuk go tank 1% 3 ini ke 10 aja sudah bisa keluar super attack nya ya oke dapet lagi 1 3 ribu dapet oke dapet lagi 1 dapet lagi aku dapet lagi payguhan dia tipe nya tag berarti kita harus pakai tipe int ya oke kita pakai tim ke 2 dulu aja ini udah mantap juga ini balik aja ya terus ini ini oke ini si kerucil-kerucil ini aja dulu ya oke ini dua aja 300.000an lumayan hancurkan ya hancurkan untuk battlefit ini memang stack level 1 dan level 2 nya masih mudah ya tidak ketika nanti sudah level 3 itu memang dia lebih ngeri ini bisa untik ya waduh kurang dukit yang penting bisa super ya wuhh kena wuhh efeknya mantap ini LR gratis ya kalau kalian bisa menyelesaikan super battle road ini yang pertama ya jadi super battle road 1 sampai 10 kalau nggak salah itu kalau bisa selesai dan memenuhi beberapa syarat maka akan mendapatkan LR super battle goku ya walaupun tidak bukan termasuk karakter yang hebat banget ya tapi cukup lumayan dan ya nambah koleksi lah ya aduh bisa nih aduh gak bisa oke gini aja oh bisa dik oke pas dapet semua ya setidaknya kalau kita sudah punya si LR goku tersebut ya tentu saja sebagai pembuktian ya bahwa team kita itu sudah cukup lumayan lah untuk menjelaskan tipe-tipe eh super battle road ya hmm walaupun ya super battle road masih ada 30 spek ya jadi tapi setidaknya ya sudah kita sudah menyelesaikan sepertiga dari tantangan super battle road yang sudah ada di eh global ini ya oke 14.000 dapat juga 1 dragon stone eh lumayan ya ini bossnya eh tapi dia tipenya agl berarti kita harus pakai tipe tag teman-teman tipe tag ya kita cari eh pastikan tim yang lebih jelek dulu ya jangan tim terbaiknya yang kita keluarkan ya tipe tag oke ini eh harus ini eh 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 oke ini kita ganti dulu ini Super Saiyan atau Resurrection kita lanjutkan terus oke ini kita ambil ini dulu 300.000 lumayan masih cukup lah harusnya ini waduh kena seal semua lupa ya ini sih nggak bisa super attack semua ini mau dikasih apapun juga nggak bisa super attack lupa ya kalau babidi ini kelebihannya dia itu di seal ya ini seal terus ya sampai selesai itu seal terus ya itu lebih baik sih kalau kita main di pengawan si babidi ini menggunakan karakter yang bisa additional attack ya karakter kita itu nanti bisa mengerang beberapa kali ya teman-teman ya oke lupa saya aduh ada babidi oke ini memang nggak akan bisa super attack ya kelebihannya si babidi ini mengunci serangan kita ini nggak apa-apa ya mungkin kita bisa penuh terus aja ya HP kita ya karena ini sangat bahaya sekali kalau HP kita berkurang banyak ini oke keflah mantap sekali nih pasti menghindar aduh kena biasanya mantap sekali dia menghindar terus oke Bejita pas ketemu babidi langsung berubah ya ini sayangnya tidak bisa keluar super attack disini ini ini oke ini kita full kan nggak apa-apa ini nggak dapet ini gak ada ikinya sama sekali ini oke lah karena dia memang tipenya ini super ya tapi ya oke super tapi ketemu dengan ini nggak mau link ya oke ya oke apa kita sabarin aja ini si babidi ini yang penting jangan sampai abisnya lah kita ya parah sekali sih Oke mungkin aja ini recover lagi ya lumayan super attacknya kenanya stun terus dia kemunculan dia akan meng-seal semua karakter kita ini sadis sekali dan 100% kena seal semua parah parah mungkin oke yang penting kita maksimalkan semampu kita ya biar serangannya juga lebih bagus kuat wah nggak mau menghindari padahal kalau dia ada di kategori ya di kategori apa itu namanya ya ini sesenam ya itu mantap sekali menghindarnya itu enggak selesai-selesai teman-teman mantap ya pokoknya Halo kevla itu kan yang sudah fusion ya dengan si kel ya kel dan kalau lifla itu jadinya kevla oke masih aman lah ini selesai sih memang teman-teman si babidi ini merepotkan ya lagi tidak tidak berbahaya lah tidak membahayakan hanya cukup merepotkan saja oke harusnya selesai ini udah selesai dua serangan normal attack aja udah selesai ini di level 3 ini kita harus sudah mulai waspada ya oke dapet 1 dragonstone 5 dragonstone potensial outnya seribu-seribu semua dan battle covid memory nya 17000 mantap ini mulai level 3 ada empat musuh ya biasa dan nanti ada satu boss ya oke kita coba yang tag dulu ini reduce receive damage ini ada cengkyo ini ada candy ya ini report juga ini dan bisa recover HP oke oke ini tipenya tag berarti kita harus pakai INT ini kita hancurkan aja nih oke ini 90% ini 100% ini 100% Atau super int 90 oke lah sama aja Oke kita bungkus Aduh duduk ini lebih ke ini aja sama ini ya Oke tetap bungkus 350 550 wuuuuh aduh aduh dulu 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 oke ini semoga dapet nih yes dapet ya hampir aja nggak bisa support attack lagi dan ini aja yang penting bisa support attack seaman ya Wuh 25.000 ya lemah sekali LR Guha ini memang lebih terkenal attacknya dia ya attacknya mantap wuh lumayan sakit semua emang ini ya sih bunuh harus kerja bunuh ini bayangnya oke ini bisa ultra ini ini dapet lagi super dan ini juga super lagi ya semoga selesai nih ya recovernya uh 2 juta bunga wuh 81 mari juga ini wuh oke tiba-tiba 2 masih lumayan iya teman-teman ya memang untuk bukan battlefit ini memang lebih digususkan untuk player veteran ya karena memang disini Hai tantangannya musuh-musuhnya sangat sulit tapi setidaknya kalian untuk player player baru tetap harus mencoba ya karena hadiahnya itu sudah cukup mayan sekali mantap jadi eman-eman kalau enggak di ambil ya oke ini ambil ini aja ini lagi wuh 2 juta lagi bung wuh 24 semoga saja aman oke selesainya setelah ini goku ubi sebenarnya dan zinsing lr tohan ya kalau emang ini belum selesai palkung mantap 2,8 wuhh Rp20.000 tadi dapat satu oke ya lumayanlah tambah-tambah ya yang mungkin bedel fit memori nya itu mantap Oke kita ambil ini ya sih totales itu penyapai jadi kita harus pakai tipe STR ya Oke tipe STR berarti ini dia lidernya ini kita family dan super STR ya kalau nggak salah 120 iya bener ambil ini terus ambil lagi liter ini oke ini 77 ini 40 ini apa yang nah bentar-bentar oke ndak ya batik ambil ini aja tadi 77 lumayan dan ini ambil semua ya Oh ini Oh ini 100 yang ke-70 ini 70 ini 77 oke ini aja nggak apa-apa pasti aman ya ini walaupun ini bisa hil ya tapi dengan tim ini saya rasa udah cukup bagus nih 390-400 ribu harusnya sih aman sini hai 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 eh Hai enggak sekian depan sama anda itu ya Hai lahir depan biar tak apa-apa aman semoga saja aman karena dia akan dapet apa namanya eh eh counter ya biar ada di depan kita coba aja ya Iya mantap sekali ini serang jualas 500k asal dan super attack ya kalau super attack si Vegeta ini enggak bisa membalas ya hampir semua sih tipe karakter yang bisa counter itu tidak bisa mengounter ketika di super attack ya tapi tetap ada beberapa karakter yang bisa ya tetap bisa di super attack pun dia akan menghindar dan kemudian membalas kalau ini modelnya diserang kena tapi dibalas jadi counter Hai gila dihabisi sama Vegeta sendiri ya udah separoh juga cukup sakit ya serangannya mantap juga sakitnya ini gratisan lr-go geta Glee lr gratisan yang setara ya dengan lr-summon mantap sekali yang selesainya udah selesai ini Hai rr-go geta Glee udah nggak ada obat ini ini saya selesai oke masih cukup aman ini masih ada dua musuh lagi dan satu boss oke lumayan Rp20.000 kita coba yang si Dispo ini ya oke tipenya agl jadi kita harus pakai tag ya oke disini kita pakai tag headernya sih yang tag itu si siapa ya ini apa ya bentar bentar tiga ini 50 ini 120 Aduh 90 ya 90 oke ini berapakah aduh lupa saya tadi super kelas 120 oke mantap ini dapat 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 oke semoga saja ini bisa 370-an semoga saja ini bisa 370-an sementara ini masih cukup aman ya kita hanya menyelesaikan satu kali misi ya secara lewitan sudah selesai tidak perlu pakai game kedua oke ini cukup berbahaya ini juga karakter gratisan ya tadi si Vegeta tadi ini juga karakter gratisan ya tadi si Vegeta tadi sudah dapat Z-Walkening ya tapi sudah super attack nya jadi 15 levelnya sudah bisa sampai 140 jadi sudah cukup mantap sekali oke additional lagi super yuk ini juga sudah super attack dan juga juga punya defense yang mumpuni si siapa ini namanya lupa saya namanya tapion ya tapion yang tag ini sama juga yang agel juga cukup bagus ya dia defense nya itu sangat mantap tapi masih sering saya pakai walaupun memang untuk link nya itu key nya kadang sering nggak nyambung ya tapi masih kita gunakan sebagai defense aja udah cukup mantap ya hmm bagus oke masih cukup mudah 20.000 lumayan otot lagi oke dapat satu L terkai 20.000 mantap ini yang musuh biasa ya yang terakhir PNT jadi kita harus pakai tipe PIE PIE ini semoga aja bisa selesai ini paketnya apa aduh ini leadernya tidak ada lagi yang PIE hebat kita pakai ini masih masih ada PIE nya ya cuma 90% kalau tidak salah 90% kalau yang ini bisa super kelas 120% aduh 100% oke ini 190% oke tapi ada teman-teman ya oke ini 90% aduh tidak bisa ini hanya crossover aja tidak bisa jadi kita masih harus tetap pakai ini leadernya tuh salah ini tadi saya malah leadernya yang khusus tipe PIE malah tidak saya bawah ini 90% ini 80% aduh lupa saya super super INT nya ini tapi tidak tak beba ya ini cukup mantap sekali teman-teman kita ini kan biar nanti dia dapat serangan bertubi-tubi ya yang bisa counter memang keunggulan dari tim terakhir ini dia lebih banyak ke counter ya terakhir seperti Begita tadi ya teman-teman yang str tadi ketika diserang dia akan membalas ya asal bukan super attack terakhir dan tidak mempan oke ini dia oke additional lagi Maya 500 additional super hmm masukan mantap critical 1 juta 900 eh mantap ya misalnya sudah Renko kalau tidak salah udah hampir 2 juta counternya kok 2 juta oke begini aja ini bisa oke Ultra ya dan ini aja oke nyala masih penuh aman harusnya sih oke 2 juta nya juga cukup eh keras ya jadi cukup aman lah untuk menjadikan tameng oke tuntas ya 5 juta oke tinggal boss terakhir ini semoga saja bisa selesai tanpa eh dua tim ya satu tim aja sudah selesai ini harusnya mudah-mudahan apakah dia bossnya Oke jiren ya ini jiren sih berat nih karena dia str kita pakai AKL ya teman-teman ya kalian dulu oke ini semoga aja masih bisa oke 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 berarti ini kita tetap pakai ini baunya aja dulu ya karena dia ada goku family bisa nambahnya lebih tinggi dan ada super AKL nya itu nambahnya 120 persennya mantap ini LR super santa koku sini koku transformation baru kita imbami dengan ini ya ini bentar kami hanya ada super AKL juga ini juga tipe banyak tipe KMHMH juga oke pusing nih pusing nih ini kita tahan aja pakai si tapi on ini ya nanti biar biar serangannya bisa lebih terkontrol kalau jiren ini berlihat nih teman-teman ini dia serangannya tadi sekali ini ya 6-7 telah semoga saya ini masih mampu menahan dan buka aja ya masih aduh langsung di super aduh salah kalau yang langsung di super banyak ya kalau di super nggak bisa counter teman-teman oke dapat dua kali counter lah lumayan 4 juta lumayan dan additional super waduh enggak ya oke ini tapionnya ini suara ini enggak apa-apa ini kita bagi ini aja ya ini enggak apa lampak sama-sama enggak pisahnya ini bisa super dan ini bisa recover karena kalau tapionnya itu lumayan keras jadi cukup untuk tameng jadi adis melalui super mantap adis melalui super lagi ini harga mantap ini jangan berulah dulu sebentar 287 oke ini aja kita berikan kepada si buruan dulu biar lebih kuat ya dia desainnya aman kita maka tinggal sedikit lagi nyawa kita tuntas ini 4 oke gini aja bisa super 2,4 oke 3 juta hampir oke aman ya oke tidak di super attack ketika di depan jangan-jangan di belakang super attack LRCK ini mantap ya tambah lagi additional oke mampus nih jiranya oke satu kali lagi oke menghindar mantap aduh ini di belakang super attack yang kacau-kacau iya belakang lagi aduh tidak berapa ini oh yes tapionnya berubah yes ini ketika tapionnya berubah kita tidak bisa diserang ya teman-temannya tidaknya kalau nggak salah 2 ton kita nggak bisa diserang dan walaupun serangan kita cukup kacau balo tapi dengan sisa musuh yang hanya segitu udah masalah ya kita tetap pakai menang aduh ternyata cukup keras juga nih oh nggak bisa ya dia harus serangan critical ya kalau serangan normal biasanya nggak bisa ya teman-teman waduh bahaya ini oh hanya satu kali dua kali ya wah kacau kalau gini kita harus bisa bikin super attack kalau gini waduh waduh maupun tak nih tuh 10 sama ya 10 ya tak nggak bisa nih harus kena super dia kalau di normal attack tidak ada criticalnya tidak mempunyai waduh kacau kacau di luar ekspektasi saya ini si Jiden ini oh ini baru kena dia tapi hanya sedikit ya tinggal 60 ribu aduh oke dokuh waduh bahaya ini oke aman 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 kita pasrahkan saja kegini kita kamehame ya semoga ini tembus teman-teman karena si Jiren di depan agak tiga ini cahaya ini oke mantap sekali wuh satu kali giliran ya sudah selesai semua ya tim kita mantap sekali ini oke dapet lagi satu dragon stone 30 ribu battle beat memory elder kai lagi dapet lagi dan dapet stiker ya dan dragon stone 12 teman-teman makanya ini jangan sampai dilewatkan ya ini 10 10 ronde ya dan kita bisa selesai dengan indah ya oke kita screenshot dulu nih teman-teman untuk kenang-kenangan ya lumayan mantap oke kita lihat terolehan waktunya ya oh tidak ada waktunya ya tadi ini iya ini teman-teman jadi ini cukup mantap sekali ini isi-isinya hadiahnya ya ini ya jadi kita tadi sudah selesai dan dapet ini ini ternyata ada 12 dragon stone ya dan ketika kita mau main lagi ngulangi lagi kita bisa dapet lagi ini mantap ini medal-medal juga sangat berguna ini lanjut lagi level 2 jika menang lagi dapat potensial ya dan ini yang level 3 nya ya dapat lagi bisa dapat medal lagi dan ini tentu saja elder guy ya mantap teman-teman tapi ya kurang lebih 1 jam untuk menyelesaikan misi ini ya memang ya oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini tetap dukung terus channel dualgamer dengan klik tombol subscribe like share serta komen ya di video-video dualgamer sampai ketemu lagi di game-game berikutnya bye